Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan 1 miliar pun bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di luar sana mungkin tidak akan pernah terbayangkan menerima uang 15 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya, Mr. Money, akan berjalan kemanapun arah mata angin membawa saya mencari seorang yang beruntung untuk menerima uang 15 juta rupiah dalam duit. Terima kasih telah menonton! Arah mata angin kali ini membawa saya menuju kawasan Bojonggede, Bonggor. Hari ini, kisah datang dari Pak Rohman, penjual aksesoris dan malinan anak-anak yang mencari rejeki untuk menghidupi anak dan istrinya. Untuk bisa mengenal kehidupan Pak Rohman dan keluarga lebih dalam, saya telah mengutus rekan saya, Sheila. Seperti apa kisah hari ini? Saya, Mr. Money, inilah duit kaget. Pak Rohman, Pak Rohman. Pak Rohman, sini Pak, sini Pak. Sini Pak. Pak Rohman, betul? Betul, Pak. Lagi ngapain Pak itu, Pak? Lagi jualan, Pak. Pak Rohman lagi dagang? Iya, Pak. Dagang apa itu, Pak? Dagang mainan, Pak. Mainan anak-anak? Iya, Pak. Sudah berapa lama, Pak Rohman, dagang mainan? Sudah 8 tahun, Pak. 8 tahun? Pak, topinya boleh dibuka, Pak? Iya. Sudah 8 tahun, Bapak dagang mainan? Iya, Pak. Berapa penghasilannya, Pak, kalau saya boleh tahu, Pak, perharinya untuk Bapak? Kalau satu hari itu, kadang 30, kadang 35. Mana itu, Pak? Gimana hasil dagangan? Pernah, Bapak, sehari paling banyak laku bisa menghasilkan berapa duit, Pak? Paling banyak, Bapak Mega? Paling banyak saya laku 30, 35, Pak. Bapak, ini biasanya dagangnya keliling atau memang cuma mangkal di sini saja? Keliling, Pak. Keliling? Keliling. Kadang saya suka membawa di Purini Rwana. Purini Rwana. Di sana kan, saya bisa, kalau kurang-kurang sedikit, saya bisa beli sempaku kurang-kurang sedikit sama dia. Sekarang kita ngutang dulu sama dia. Bapak punya hutang? Anak sama dia. Saya lagi temukan menaskan uang sekolah untuk biaya SPP, Pak. Saya juga untuk biaya-biaya yang lain, tiba-tiba di seragam. Baca batik, buku-buku, klip saya bayar. Jadi semua untuk kebutuhan anak Bapak? Iya, Pak. Semuanya. Bahkan masih ada tunggakan juga ketah di sana. Saya tidak malu kalau saya turun ke sana. Bapak malu ketemu sama orang yang Bapak hutangin? Iya, karena saya belum bisa bayar. Pak, Bapak merasa cukup atau tidak, Pak? Kurang, Pak. Dagang mainan anak-anak untuk kebutuhan Bapak sehari-hari? Kurang, Pak. Kurang cukup, sayang. Kalau Bapak merasa kurang, kenapa Bapak 8 tahun tetap dagang mainan, Pak? Bagaimana ya, Pak? Saya tidak punya modal. Anak saya banyak. Untuk menutupi kebutuhan mereka saja, saya sudah bingung apa lagi untuk... Anak Bapak berapa? Anak saya semua ada lima. Meninggal satu. Meninggal satu? Iya. Anak yang keberapa, Pak? Anak yang terakhir, bungsu. Di usia berapa meninggalnya? Usia satu hari. Pas lahir dan meninggal. Kenapa, Pak, itu? Semua jantung. Setelah melahirkan, Pak, hanya satu hari umurnya. Hanya satu hari? Berarti masih di rumah sakit meninggal, ya? Iya, meninggal masih di rumah sakit. Siapa nama anak Bapak yang meninggal itu, Pak? Salma Ramadhani. Istri Bapak di rumah? Ada kesibukan? Ada. Apa, Pak? Sebelum kami bangkrut. Bangkrut? Bangkrut kenapa, Pak? Bapak bangkrut. Bapak dulu pernah usaha atau apa? Istri. Istri pernah jualan makanan anak-anak. Berarti Ibu dulu dagang di rumah? Jualan? Iya. Terus bangkrut? Iya. Udah nggak jualan lagi? Kenapa dulu gara-garanya bangkrut itu? Karena sekolah, Pak. Kebutuhan, biaya yang semakin besar. Iya, Pak. Nganutup untuk modal dagang? Iya, Pak. Terus sekarang Ibu ngapain, Pak? Ibu kerja. Kerja apa? Cuci gosok. Dari dagang di rumah, punya warung, punya usaha. Iya, Pak. Sekarang jadi kuli cuci gosok. Permisi. Assalamualaikum. Permisi, Ibu. Boleh bicara sebentar, Bu? Di luar. Halo, Bu. Saya Cila. Dari mana? Saya dari kampus. Saya tuh ada tugas akhir, Bu. Buat wawancara tentang mata pencaharian, Bu. Boleh nggak, Bu, kalau saya bincang-bincang sedikit sama Ibu tentang pekerjaan? Iya. Tentang profesi yang dijalani saat ini? Ibu, maaf profesinya. Saya nyuci gosok. Kalau Bapak? Bapak dagang. Oh, Bapak dagang. Saya dengar dagang aksesoris ya, Bu. Betul. Nah, itu nanti saya mau cari info. Jadi, saya boleh ngobrol-ngobrol tentang itu ya, Bu. Iya. Bu, biar lebih enak, boleh ngobrol di dalam? Iya. Sisi ya, Bu. Ini lagi ini ya. Ini sih ya, Bu. Maaf. Gini deh, lagi ngerjain. Ini sih, Bu. Iya, maaf. Ibu, tadi lagi sibuk ya, Bu. Lagi ngerjain. Lagi-lagi, besokan orang ini ya, Bu. Besokan orang, tiap hari begini kerjaannya. Oh, jadi, mohon maaf Ibu, ngosokin baju orang. Termasuk nyuci nggak, Bu? Iya, nyuci juga. Jadi, cuci gosok? Nyuci, gosok. Iya. Bulanan, sebulan, 600. Gosok. Saya megang dua orang. Dua rumah. Oh, dua keluarga. Iya, dua keluarga. Jadi, kalau dua keluarga itu sebulannya 600. Jadi, satu orang 300. 300, iya. Satu keluarga 300, ya. Jadi, karena dua keluarga tetap 600. Iya. Ibu, udah berapa lama, Bu? Udah jadi buru cuci? Udah lama, sih. Ada, Bang, dua tahun, Ma. Dua tahunan, ya? Iya, dua tahun. Sebelumnya, Ibu? Ada kerjaan lain, atau? Ini, ngewarung. Oh, ngewarung. Iya, ngewarung. Terus, ya, nggak muter modalnya. Iya, jadinya, ya, udah saya begini aja dulu dah, buru cuci dulu aja, gitu. Kalau ada modal, Ma, pengennya mau buka warung lagi. Ibu pengen buka warung lagi? Iya, karena modalnya belum ada. Ya, jadinya, ya. Begini aja dulu dah, buat bantu-bantuin bapaknya. Bapaknya kan... Udah gila, cuman bainan doang. Sehari 40, 40 juga itu cukup-cukupin buat makan, buat sekolah. Aku udah makan, kan, nomor dua. Saya main yang penting anak-anak dari sekolah dulu. Sekarang aja belum gitu, belum masak. Paling mungkin bapak aja pulang ntar. Ngarin duit siang, baru sekian masak. Gimana perasaan kamu? Dengan makan seadanya seperti itu. Semua keluarga sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bapak sehat? Sehat Ada keluarga yang terkena penyakit atau apa? Enggak Pak Sehat semua? Paling besar usia anak bapak berapa Pak? Anak saya paling besar 18 tahun 18 tahun? Iya Dia udah kerja Udah kerja? Cuma dia kerjanya di pabrik Pabrik, dimana pabriknya? Pabriknya di daerah Bojong Bede Seminggunya 200 ribu Saya gak bisa ngebabani dia Pak Iya, pasti Untuk menutupi kebutuhan dia aja Dia udah susah kan Apalagi kita untuk menutupi kitab Siapa anak bapak namanya itu yang paling besar? Sela Sela Perempuan Iya Sudah bisa mandiri Alhamdulillah Bapak mau bilang apa sama Sela Pak? Bilang Pak disana Pak Panggil Pak namanya Pak Kak Alhamdulillah ya Kak Kakak udah bisa kerja Udah bisa Menutupi kebutuhan diri kakak sendiri Mungkin ayah gak bisa Untuk memberikan kakak Apa-apa yang kakak pengen Ayah sayang Sela Ayah berlalu Sela ngerti Kenapa ayah gak bisa menyenangkan Sela Keadaan kita lah Satu Dua Tiga Silahkan Pak 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 Silahkan Pak